Intro Selamat datang kembali di channel Folder Film, gudangnya film bagus Film ini menceritakan kisah seorang pria yang diangkat dari kisah nyata Pria ini bernama Anan, ia sangat cerdas sampai-sampai diakui oleh profesor di Cambridge Cuman karena faktor biaya, ia tak mampu melanjutkan pendidikannya Dengan kecerdasannya, ia bisa hidup nyaman Namun, Anan malah memilih untuk mengajar anak-anak kurang mampu Agar mereka tak merasakan apa yang ia lalui Dan inilah film Super 30 Film ini diawali dengan seorang engineer di bidang pesawat antariksa bernama Fuga Kumar Yang karena terobosannya mendapat penghargaan di antara para ilmuwan Ia pun dipersilahkan memberikan pidato Di pidatonya, ia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang penjual balon di pinggir jalan Dan ia bersyukur kepada Tuhan karena saat ini, berkat prestasinya, orang tuanya bisa duduk di tempat yang terhormat bersama para ilmuwan lainnya Namun, semua pencapaian Fuga ia sampaikan karena perjuangan seseorang Dan inilah kisah orang itu Patnah, nama sebuah kota kecil di India Seorang pria bernama Anan Kumar menerima mendali atas kemenangannya di sebuah kompetisi matematika tingkat mahasiswa Menteri Pendidikan hadir dan ia langsung menyelamati Anan atas prestasinya Di pidato, Pak Menteri mengatakan pendidikan adalah segalanya Dan mengundang siapa saja yang membutuhkan bantuannya di bidang pendidikan untuk datang langsung menemuinya Ia bahkan menghususkan mengundang Anan jika membutuhkan bantuannya suatu hari nanti Anan pun pulang dengan semangat menemui kekasihnya bernama Paisa Di sana, Anan menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri hingga mendapatkan gelar PhD di bidang matematika Sepanjang hidupnya, Anan mencintai matematika di atas segalanya Ia bahkan rela ke kota lain di mana terdapat perpustakaan kampus besar untuk menyelesaikan soal-soal matematika rumit dari buku luar negeri Saat mencoba mengerjakan soal, Anan didatangi pengurus perpustakaan Dan dia diusir karena perpustakaan itu hanya untuk mahasiswa saja Seorang OB di perpustakaan yang kasihan melihat Anan menyarankan untuk menulis jurnal lalu mengerimnya ke majalah matematika yang ia suka baca Jika jurnalnya diterima, maka Anan akan mendapatkan jurnal matematika internasional secara gratis seumur hidupnya Ia pun pulang dan langsung mencoba memecahkan soal matematika di buku yang nyata dilihat Soal yang akan ia pecahkan bukan soal biasa dan sampai saat ini belum ada yang berhasil Untuk mengirimkan hasil jawabannya, Anan berencana mengirimkannya melalui pos Walaupun harusnya biaya pos termasuk murah, Anan yang hidup di bawah kemiskinan tak berhasil mengumpulkan dana untuk mengirimkan suratnya Untungnya, ayah Anan adalah seorang tukang antar surat Berkat bantuannya, ia berhasil mengirimkan suratnya dan kini sisa menunggu balasan Ayah Anan sekalipun hanya seorang tukang pos, ia sangat mendukung segala usaha anaknya Sehari-hari tak hanya mengantarkan surat, ayah Anan juga membacakan surat-surat yang orang lain terima jika butuh huruf Seakan-akan ia membawa kabar gembira bagi orang-orang di desanya Melihat putera yang sudah dewasa, tak jarang ayah Anan menyuruhnya untuk mencari pacar Yap, hubungannya dengan Paisa masih dirahasiakan olehnya karena bedanya kasta antara dia dan pacarnya Bisa dibilang juga Paisa termasuk keluarga dengan ekonomi menengah ke atas Sekalipun demikian, ia tulus mencintai Anan apa adanya Di suatu siang, tiba-tiba ayah Anan pulang dengan buru-buru Sesampai di rumah, ia mengumpulkan anak dan istrinya Karena ia mendapatkan kabar gembira Di mana terdapat surat yang berisikan Anan diterima untuk kuliah di University of Cambridge secara gratis Surat Anan yang kemarin berhasil memecahkan soal matematika super rumit Membuat seorang profesor di sana memberikannya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan selama di London Kini nama Anan bahkan diterbitkan di surat kabar internasional di bidang matematika Ia sempat mememerkannya ke petugas perpustakaan yang galak kemarin Serta berterima kasih ke OB yang memberikannya ide Orang tua Anan sangat bangga atas pencapaian anaknya Untuk mempersiapkan anaknya ke luar negeri mulai dari pakaian seadanya agar ia tak kedinginan di London Membuat paspor dan yang paling penting soal dana Ayah Anan mengeluarkan seluruh tabungannya serta mengambil pinjaman tambahan di bank Modal bakal menjadi dokter di Cambridge Anan kini memberanikan diri untuk bertemu calon mertuanya Walaupun dengan segala prestasinya Anan masih saja diremehkan Karena memang di India ada pepatah Hanya seorang raja lah yang dapat melahirkan seorang pangeran Artinya orang miskin sekalipun pintar tak akan bisa berada di posisi atas Karena sulit dan mahalnya pendidikan Nah, besiswa Anan tak termasuk biaya transport dari India ke London Dengan seluruh tabungan ayahnya pun belum cukup Makanya ia bersama ayahnya mendatangi menteri pendidikan dengan optimis Akan dibantu sesuai janjinya kemarin Namun sesampainya di sana, bukannya disupport, mereka diusir Semua perkataan manis si menteri ternyata hanyalah untuk pamor semata Ayah Anan berusaha menenangkan putranya agar tetap optimis Kesokan harinya ia kembali mencari pinjaman demi pendidikan anaknya Emas simpanan pun dijual, namun tak mencukupi Bahkan ia mengemis ke bank jika ada pinjaman untuk bantuan pendidikan Hal ini ia lakukan karena dulu sewaktu kecil Ia selalu meyakinkan anak-anaknya untuk bermimpi setinggi mungkin Makanya putranya bisa sampai sejauh ini Ia merasa tugasnya sebagai ayah untuk menjembatani mimpi anak-anaknya Yang kini gagal Saat makan malam, tiba-tiba ayah Anan tersungkur tak sadarkan diri Anan bersama saudaranya langsung menggendong ayahnya di tengah derasnya hujan Bermodalkan sepeda ontel tua Anan mengayung untuk sampai ke rumah sakit yang lokasinya cukup jauh Sayangnya di tengah jalan, rantai sepeda pun putus Dan nyawa ayahnya tak terselamatkan lagi Beberapa hari kemudian, Anan menemui Paisa Dan menyuruhnya untuk mencari orang lain saja Karena kini harapannya untuk kuliah di luar negeri telah pupus Dan perbedaan kasta antara keduanya tak mungkin bisa dihindari Kini Anan sebagai anak pertama menjadi tulang punggung keluarganya Sehari-hari ia berkeliling berjualan roti buatan ibunya Segala rumus dan ilmu yang ia tuliskan di buku kesayangannya Kini dijadikan bungkus roti Termasuk surat dirinya diterima di Cambridge pun ikut dijadikan bungkusan Di suatu siang, Anan hampir tertabrak mobil Si pemilik mobil bernama Lalan yang awalnya marah tiba-tiba berubah Karena menyadari siapa Anan sebenarnya Ia mengingat Anan memenangkan kompetisi matematika di kota kemarin Melihat potensi Anan, ia pun mengajaknya kekediamannya yang mewah Di sana, Lalan menjelaskan terdapat sebuah universitas di India Bernama Institut Teknologi India atau disingkat IIT Perbandingan untuk masuk ke sana itu 100 ribu banding 1 Orang-orang kaya rela mengeluarkan biaya mahal untuk bimbelan belajar Demi anak-anaknya bisa masuk ke sana Makanya ini menjadi potensi bisnis yang sangat menguntungkan Dan orang seperti Anan sangat dibutuhkan di sana Ia pun ditawari kerja dengan jumlah uang yang belum pernah ia lihat sebelumnya Tempat bimbel ini bernama Excellence Anan yang terkenal memang cerdas dijadikan tutor VIP Jadi sebuah kelas khusus untuk anak-anak super kaya Kinerja Anan yang mampu membuat anak-anak bimbingan yang mudah memahami segala pelajaran sulit Membuat orang-orang kaya mengantri untuk diajar olehnya Ia pun sangat dibanggakan oleh Lalan Karena tempat bimbingan kini semakin ramai dan pendapatan meningkat pesat Nah, dengan gaji yang lumayan banyak Sekarang Anan mulai bisa membeli berbagai pakaian mewah Kendaraan dan yang paling utama Ia bisa meringankan beban ibunya dengan menyewakan pembantu Dengan keadaan ekonomi yang semakin membaik Hubungannya dengan Paisa juga kembali bersini Si calon mertua kini dengan senang hati Anak gadisnya diajak jalan oleh Anan Sampai suatu malam Anan yang pulang dari pesta kantor Dalam keadaan setengah mabuk Melihat seorang anak remaja yang asik belajar Saat ditanya ia kelas berapa Anak ini menjawab dirinya harus putus sekolah Demi membantu orang tuanya Anan cukup kagum melihat anak ini Karena berhasil mengerjakan soal-soal matematika yang rumit Walaupun demikian Anak itu harus kembali kerja cuci piring Dan meninggalkan pelajarannya Anan pun memutuskan pulang menggunakan becak Kebetulan si tukang becak ini adalah ayah dari anak tadi Bukannya bangga atas anaknya Bapaknya ini malah mengatakan Si anak membuang-buang waktu untuk belajar Anan terheran Dan bapak ini melanjutkan ceritanya Dimana ia menceritakan kisah di Mahabharata Yang intinya Orang-orang miskin Sepintar apapun Akan selalu dihalangi Untuk mencapai kesuksesan Karena mahalnya biaya pendidikan di India Guru-guru terbaik Hanya disediakan bagi para konglomerat Dan yang miskin Tetap menjadi buruh Dari percakapan itu Ia teringat dengan keyakinan ayahnya Bahwa suatu saat Orang miskin pun Bisa mendapat posisi di negeri ini Dengan kemampuannya Dan bukan karena harta Mengingat perjuangan almarhum Anan merasa malu dengan pekerjaannya saat ini Akhirnya ia memutuskan memulai babak baru dalam hidupnya Dimana ia mulai mendirikan tempat pimpinan belajar gratis Khusus untuk orang-orang tidak mampu Browser dan pengumuman disebar ke berbagai kota Anan berhenti mengajar di Excellence Dan menjual segala perhiasan, elektronik maupun kendaraan yang ia miliki Untuk menyewa sebuah bangunan Yang nantinya dijadikan tempat tinggal para muridnya Anan tak hanya berencana mengajar anak-anak miskin Ia juga membiayai makan dan tempat tinggal mereka Sampai akhirnya berhasil Masuk ke Institut Teknologi India Ia mempertaruhkan segalanya Untuk bisa mendirikan bimbingan ini Sampai-sampai kekasihnya Paisa harus meninggalkan Anan Karena orang tuanya tak setuju Jika Anan tak memiliki pekerjaan tetap lagi Ia pun dijodohkan dengan orang lain Anak-anak kurang mampu Dengan cita-cita setinggi langit Yang melihat brosur Anan mulai bertatangan dari berbagai kota Karena kursi dan biaya yang terbatas Anan menyeleksi hanya 30 orang Yang akan bisa mengikuti bimbingannya sampai akhir 30 orang terpilih ini datang dari berbagai daerah Di awal kelas Anan langsung menanyakan cita-cita dari setiap muridnya Mereka semua sekalipun di bawah garis kemiskinan Ternyata memiliki cita-cita yang bukan sembarangan By the way, keluarnya Anan dari tempat bimbingan sebelumnya Membuat para murid didikannya protes Dan bahkan orang tua murid sampai menarik uang mereka kembali Gara-gara anak mereka gak mau belajar Jika tidak diajari oleh Anan Hal ini membuat Lalan murka dan datang ke tempat Anan Dia berpura-pura baik dengan menawarkan alat tulis gratis Dan menawarkan Anan untuk kembali ke ekselens Sedangkan murid-muridnya ini nanti Ia akan carikan guru privat untuk mengajar Tak sampai disitu ia janji akan menggaji Anan Dua kali lipat jika kembali Namun Anan dengan tegas menolak Akhirnya Lalan marah dan mengatakan bahwa Percobaan Anan ini tidak akan berhasil Jikapun berhasil Paling cuma 1-2 orang yang bisa masuk universitas Selebihnya akan kembali ke kehidupannya sebagai orang miskin Malamnya Anan tak bisa berhenti Memikirkan kata-kata Lalan tadi Ia yakin murid-muridnya yang berada di ruangan yang sama Pasti merasakan hal yang sama Ia pun segera keasrama mereka dan memastikan keadaannya Dan benar saja mereka semua tertunduk lesu Takut apa yang dikatakan Lalan menjadi kenyataan Anan kemudian memberikan pidato Yang membuat mereka akhirnya kembali berani bermimpi Untuk mencapai cita-citanya Dalam waktu 8 bulan lagi Ujian memasuki Institut Teknologi India akan dimulai Anan menyuruh para muridnya Memulai pelajaran dari menanamkan pola fikir Dengan mempertanyakan cara kerja segala hal yang mereka lihat Seperti kenapa burung bisa terbang Kenapa langit berwarna biru dan sebagainya Karena awal mula seorang ilmuwan adalah rasa keingin tahuan Anan tak hanya menjarkan angka dan rumus semata Tapi ia menanamkan ilmunya melalui peristiwa sehari-hari yang muridnya bisa lihat Inilah salah satu alasan kenapa anak-anak orang kaya itu Sangat menginginkan Anan untuk kembali ke tempat bimbingan mereka Sedangkan di waktu yang bersamaan Lalan yang semakin terdesak bisnisnya bangkrut Mulai melakukan segala cara agar tempat kursus Anan ditutup Mulai dari menyewa preman untuk mengancam Memutuskan listrik asrama para siswa Sampai menyewa cewek untuk merusak nama Anan Yang kocaknya rencana-rencana ini kurang matang dan gagal Beberapa bulan berlalu Uang tabungan Anan semakin menipis Sedangkan ia harus membelikan buku untuk murid-muridnya Satu buku untuk dipakai 30 orang tentu sangat mustahil di tengah waktu yang semakin mepet Akhirnya murid-murid Anan mengimplementasikan ilmu yang sudah diajarkan Dan membuat proyektor modal barang-barang bekas Anan pun bangga melihat progres kemajuan para muridnya Selesai satu masalah, masalah lain timbul Kini stok makanan mereka semakin menipis Berbeda dengan kasus tadi, untuk membeli makanan Anan harus mendapatkan uang tambahan Ia bersama adiknya ke bank untuk meminta pinjaman Namun ditolak Akhirnya, ia mau tak mau mendatangi Ilalan Si Ilalan ini sudah tahu kalau Anan butuh duit Dan mereka berdua melakukan pertaruhan Dimana 30 murid Anan akan melawan 30 murid Lalan Jika bimbingan Anan berhasil meraih total skor lebih tinggi Maka Lalan akan memberikan biaya makan Untuk murid-muridnya selama 3 bulan ke depan Namun jika kalah Anan harus menutup tempatnya Dan kembali mengajar di tempat yang lama Keduanya saling mengikat janji hitam di atas putih Di hadapan seorang pengacara Si pengacara ini sebenarnya gak tega Karena kasihan terhadap Anan Kesokan harinya pertarungan dimulai Lokasinya di tempat kursus excellence Gedung bagus, penuh asli, dan dipenuhi anak-anak orang kaya Sedangkan murid-murid Anan bahkan dari kemarin belum makan Lalan sudah mengundang para wartawan yang ia sogok Untuk memberitakan hasil ujian Yang ia yakini bakal menang Masalah lain muncul karena ternyata tadi Ada satu murid yang tidak mengikuti ujian Fuga, yang menceritakan kisah ini Waktu itu malah mencuri uang kas Anan Dan lari dari tempat bimbingan Si pengacara kemarin juga didatangkan Yang ternyata dia adalah tunangan Dari mantan pacarnya, si Paisa Lengkap sudah penderitaan Anan di hari itu Dan hasil skor pun diumumkan Dimana murid-murid Anan Kalah dengan perbedaan 3 poin Ia dipaksa maju ke depan Untuk mengumumkan pembubaran tempat kursusnya Dan kembali ke excellence Detik-detik sebelum pengumuman Seorang wartawan berdiri Dan meminta bukti perjanjian Antara Anan dan Lalan Si pengacara akhirnya mencoba Mengeluarkan bukti perjanjian kemarin Yang berada di tasnya namun hilang Anan menatap mantannya Dan paham kalau ini ulah Paisa Ia pun memanfaatkan kesempatan Dan turun dari panggung Seakan-akan tidak ada perjanjian sebelumnya Sesampainya di rumah Ia menanyai murid-muridnya Kenapa bisa sampai gagal tadi? Apakah memang soalnya sesulit itu Sampai mereka kalah? Para murid akhirnya jujur Mengatakan masalah utama mereka Bukan disoal Tapi perkara mental Saat mereka masuk ke gedung tadi Mereka akhirnya merasakan Tekanan dunia nyata Dimana belum pernah mereka bersaing Dengan anak-anak orang kaya Pakaian, alat tulis Kemampuan anak orang kaya Dalam bahasa Inggris Membuat murid-murid Anan Ditertawakan Dan akhirnya gerogi ketakutan Sebelum ujian dimulai Fuga bahkan lari tak tahan Akibat tekanan mental yang ia terima Anan akhirnya memerintahkan Murid-muridnya untuk besok Mempersembahkan drama Di depan gedung excellence Kebetulan besok merupakan Hari perayaan holy Jadi jalanan akan dipenuhi orang Pementasan besok hari Wajib dalam bahasa Inggris Dan jika ada satu saja Kata bahasa India Dia keluar dari mulut mereka Saat tampil Maka akan dikeluarkan Dari tempat bimbingan Kesokan paginya Pertunjukan pun dimulai Di tengah ramainya perayaan holy Bahasa Inggris mereka yang terbatas Membuat drama yang ditampilkan Mengundang hinaan Dari para penonton Sampai akhirnya Penonton menyuruh mereka Semua turun dari panggung Anan dari jauh memantau mereka Agar menyelesaikan pertunjukan Apapun yang terjadi Para murid akhirnya Mulai masa bodoh Dengan semua cemohan Dan menampilkan apa adanya Tarian dan semangat mereka Awalnya ditertawakan Lama-kelamaan mengundang Orang-orang yang menonton Ikut berjoget Sampai akhirnya Sesuai tujuan Anan Murid-muridnya kini Sudah memahami Kenapa harus pede Walaupun mereka orang miskin Nah sekarang Sisa persoalan Biaya makan 30 orang Yang belum tuntas Anan kemudian Mendatangi sebuah restoran Dan menemui pemiliknya Dengan kecerdasannya Di bidang matematika Yang membuat perhitungan Dimana restoran tersebut Akan bangkrut Dalam beberapa tahun lagi Melihat perhitungan Anan Yang masuk akal Si pemilik restoran Meminta saran Bagaimana untuk Menghindari kebangkrutannya Nah saran Anan ini Dibeli dengan persediaan Makanan yang akan Disedakan restoran Untuk murid-muridnya Selama 3 bulan ke depan Kini Ia tak perlu khawatir lagi Soal makanan Kembali ke soal Kursusan Excellence Kalian masih ingat Sama si Menteri Pendidikan Yang membohongi Anan Dia sebenarnya adalah Pemilik kursusan Dan Lalan Hanyalah sebagai CEO Si menteri ini Emosi mengetahui Bisnisnya semakin terancam Belum lagi kebaikan Anan Mendapat sorotan media Orang-orang mulai menyadari Busuknya sistem pendidikan Dan tempat bimbel Hanyalah bagian Dari mafia pendidikan Pak menteri Akhirnya meminta Lalan Merencanakan Pembunuhan Anan Atau posisinya Akan digantikan Malamnya Anan Didatangi wartawan Yang baik hati kemarin Membantunya Bernama Ragunaji Ia mendatangi Anan Untuk memberitahu Nyawanya menjadi Incaran para Pembunuh bayaran Info ini Ia dapatkan dari Pembunuh bayaran lainnya Yang sedang dibonceng Hal ini ia lakukan sebagai balas budi Karena dulu Ayah Anan Telah berjasa Membacakan surat-surat palsu Demi membahagiakan ibunya Selama ia di penjara Mengetahui hal itu Anan hanya meminta Jika benar Nyawanya nanti melayang Ia mohon Untuk tak usah diberitakan Karena hanya akan Menimbulkan ketakutan Bagi orang-orang Yang mungkin berusaha Membawa perubahan Layaknya dirinya Sebagai adik Anan Pranav mencoba melindungi kakaknya Dengan melaporkan ke polisi Namun Percuma Ia pun sempat Melauti pasar malam Dan melihat senjata Yang digunakan Untuk permainan Di waktu yang bersamaan Anan menggunakan sepeda Menuju asrama Para murid Untuk membawakan makan malam Dan sempat terjatuh Dua orang berpura-pura Datang membantunya Dan langsung menembak Anan Mereka mencoba Menembak kepala Anan Namun pistolnya macet Melihat kereta lewat Kedua peraya ini Berusaha menyeret Anan Kelintasan kereta Untung saja Pranav berhasil datang Dan dengan model senjata mainan Membuat kedua peraya tadi Lari ketakutan Di markas para preman Lalan emosi Karena orang ia suruh tadi Tidak bisa memastikan Anan sudah mati Atau belum Di ruangan yang sama Ternyata Fuga Setelah lari dari tempat kursus Malah tinggal di sana Dan bekerja harian Sebagai sapam Lalan kemudian Memerintahkan seluruh preman Untuk ke rumah sakit Dan membunuh Anan Bersama muridnya Termasuk beberapa pasien Sehingga motifnya tidak ketahuan Mendengar gurunya akan dibunuh Fuga lari ke rumah sakit Dan menemui Anan Di sana ia menangis Melihat kondisi gurunya Dan menginfokan Beberapa saat lagi Para preman akan datang Dan menghabisi teman-temannya Di tengah kondisi sekarat Anan memberitahu muridnya Untuk menggunakan ilmu Yang sudah dipelajari Demi melindungi nyawa mereka semua Alhasil ketika preman datang Anak-anak ini ternyata sudah siap Dengan berbagai perangkap Bermodalkan ilmu sains sederhana Mereka berhasil menjebak Para preman saat memasuki gedung Dan terakhir Mereka berhasil mengusir Para komplotan yang datang Kemudian Menggunakan bom molotov Yang mereka buat Anan sendiri Sejak awal Sebenarnya dirawat Di sebuah mobil Di luar rumah sakit Demi keselamatannya Di malam itu juga Anak-anak ini Menginap di depan gedung Yang akan dijadikan Tempat ujian masuk Ke Institut Teknologi India Dengan posisi kurang tidur Akibat semalam Mereka semua Mengikuti ujian Yang menentukan Apakah mereka akan kembali Ke gorong-gorong kegelapan Atau naik tahta Dan mengubah nasib Waktu kembali berlalu Dan hari pengumuman pun tiba Anan berusaha Menenangkan muridnya Untuk hasil apapun Yang nanti akan keluar Anan sendiri berharap Sedangnya banyak yang lulus Walaupun kemungkinan Tidak semua Lembar pengumuman pun dipasang Pranav bersama murid-murid lain Masuk ke dalam Sedangkan Anan menunggu di luar Setelah melihat pengumuman Pranav nampaknya Tak bisa berkata-kata Karena ternyata Seluruh murid Anan Dinyatakan lulus Di kampus terbaik di India Nah di akhir film Kita akan diberitahu Fakta-fakta menarik Soal tempat Bimbingan Anan Di dunia nyata Dimana sekolah Anan akhirnya Diberi nama Super 30 Dan mendapatkan Berbagai macam Penghargaan lokal Maupun internasional Bahkan utusan Presiden Obama Dulu memberikan julukan Super 30 Adalah institut terbaik Di India Dan inilah wajah asli Dari Anan Yang sampai hari ini Masih mengajar dengan Suka rela Sejak tahun 2002 By the way Kita tutup film ini Dengan kata-kata Dipidato Fuga Ia mengatakan Anan tidak mengubah Kehidupan 30 orang saja Melainkan ribuan orang Karena setiap anak Yang belajar Dan berhasil Maka keluarganya Ikut merasakan perubahan Seperti Fuga Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di film selanjutnya Jangan lupa Comment, like, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya